selamat menikmati tulisannya bayam belang ini mau saya coba tanam disini jadi selama ini saya belum pernah berhasil nanam bayam kalau ada bayam ada tumbuh bayam di kebun saya itu karena tumbuh sendiri mungkin yang saya sebar-sebar dulu-dulu itu baru tumbuh setelah lama sudah saya lupa sudah tidak saya tunggu itu baru tumbuh tapi sempat panen juga sempat sampai panen berkali-kali juga meskipun entah itu yang saya tanam entah itu dari mana saya tidak tahu yang pasti saya bisa panen ini anginnya masih gede banget saya sebar disini ini benih bayam ini benih yang paling disukai semut ini kalau sudah ada benih bayam ini semutnya ngantre ini biasanya senang sekali membawain benih bayam bismillah mudah-mudahan tumbuh mudah-mudahan ini tidak tahu medianya apa ini media bekas sih sudah lengket kayak begini tidak saya tambahin apa-apa ini nanti kalau sudah kelihatan tumbuh baru kasih kompos ini dipot apel india apel pot saya yang kemarin mengering itu saya pangkasi kemarin jadi saya kemarin bersih-bersih pindah-pindah ini kemarin saya puter karena batangnya itu roboh jadi memerlukan banyak untuk ini untuk batang apel india ini akhirnya saya puter saya berdirikan Alhamdulillah bisa berdiri ini sudah mulai di bawah itu sudah mulai ada tumbuh tunas-tunas baru nanti saya pilih tunasnya itu yang mana yang perlu saya besarkan ini di bawahnya saya kasih bayam juga bismillah kan longgar banget ini bawahnya jadi saya kasih bayam entahlah gitu aja asal ditabur aja saya itu penasaran sama giant red mustard tadi warnanya bagus bentuknya bagus dan besar-besar ini jenis sawi sawinya itu besar-besar banget saya ingin tahu rasanya juga makanya saya ini coba nyemai mudah-mudahan bisa berhasil bismillah saya semai disini giant red mustard mustad mustad tuh sawi merah jumbo pindah tanam kali red rubble ini hasil stack 4 yang satu kecil banget nih hasil stack 4 tumbuh semua terus ini potnya saya baru punya 2 jadi yang gede-gede ini saya pindahin duluan saya tuh gak sukanya gini kalau masih kecil itu sudah nyabang gini jadinya daunnya gak mau besar-besar udah cabang ini udah cabang buah kayaknya nih tuh ini nyabang gede-gede sedikit saya patahin itu tunggu sampai agak tuan dikit baru saya patahin supaya bisa membesar ini gak gak nyabang kalau yang ini belum ini tunasnya yang disana juga udah banyak lagi tunas airnya udah banyak lagi yang ini belum ada tempat ini hasil stack ini apa namanya buah tin juga udah jadi tuh udah segera gini udah jadi ini udah ada udah ada apa udah ada akarnya nih menunggu tempat entah saya taruh dimana nanti oke pindah tanam 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 udah selesai panen sawi samhong banyak banget sawi samhong saya ini yang rak sebelah sini panen-panen sebelum menguning gunting jaim dikit panennya pakai gunting nah nyantol-nyantol jadinya enak pakai tangan enak enak pakai tangan panennya udah terbiasa pakai tangan udah terbiasa barbar ini enak bisa kalau disuruh disuruh halus gitu saya panen semua ini nanti kalau semayan sawi merah sudah ada yang besar panennya saya potong sekarang saya patahin panennya dimakani apa ini ya burung kali ya burung apa belalang apa ulet enggak tahu lubang-lubang gitu ini bagus lubang dikit banyak banget saya tanamnya tuh asal nabur aja kemarin karena benih saya banyak ini benih sawi samhongnya banyak banget hasil panenan sendiri saya enggak bakalan kehabisan sayur setiap hari bisa makan sayur mau dimakan mentah dipakai lalap mau direbus mau di oseng mau dicampur emi mau diapain aja enak disayur bobor diapain aja enak kalau makan nasi goreng saya sukanya lalap lalap pakai ini atau lalap pakai selada sekarang karena ada selada kalau makan nasi goreng saya tuh penggemar nasi goreng sebenarnya harusnya udah mengurangi nasi goreng tapi karena seneng nasi goreng ya makan makan aja asal enggak berlebihan ini saya sukanya lalap pakai sayur-sayur gini jadi krenyus krenyus gitu yang itu semayan sawi putihnya udah segitu hari kedua setelah saya pindah tanam banyak banget saya panennya sawi samhongnya melimpah di kebun atap saya karena hasil panen benihnya juga melimpah banyak banget jadi saya nanamnya juga banyak banget ini lubang-lubang dimakan ini sama apa ini kayaknya belalang yang suka sama ini yang biasa suka sama sawi samhong ini belalang yang kemarin suka nanemi eh nanemi suka nulis suka buat jalan tol suka gambar di daunnya kemarin tuh udah gak ada cuma sekali itu aja udah hilang saya semprot pakai PSB ini kok ininya ke atas gitu ya habis ini saya kasih pupuk ini pupuk kompos itu akarnya kelihatan ke atas jadi setelah panen ini nanti saya kasih kompos nutup akarnya itu akarnya ke atas gitu ya semua pada ke atas tuh akarnya emang di bawah udah penuh ya entahlah pasti saya kasih kompos saya kasih tambahan kompos terus ini tuh karena benihnya dulu jadi satu sawi caisim sama samhongnya dulu bersebelahan juga jadi nyampur benihnya ternyata ada dua sawi caisim yang tumbuh tapi aneh kok lain ini sawi caisimnya batangnya tetap putih gini terus yang ini tuh merah apa bedanya ya entahlah saya enggak tahu terus ini dimakani sama tuh dimakani sama sesuatu saya panen juga caisimnya ini setelah saya panen semua sudah berundul berundul seperti itu sekarang saya kasih makanan bergisi pupuk padat berupa kompos nutrisi bergisi untuk tanaman tanaman saya setelah dipanen itu memang harus dikasih pupuk lagi untuk pembentukan daun-daun baru supaya subur saya lanjutin semua dulu agak riwah satu tangan pegang handphone satu tangan pegang ginian jadinya sulit saya lanjutkan semuanya di belakang layar seperti biasa hasil panen sawi samhong saya banyak banget sawi samhong melimpah di kebun atap saya banyak banget karena saya nanamnya banyak panennya juga banyak hasil panennya juga banyak ngomongnya tidak karu-karuan dapat segini banyak alhamdulillah barokallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.